Sekarang mungkin lagi kayak gini aja. Walaupun sakit gini, alhamdulillah masih semangat gitu. Habis kata-kata dokter, kamu tuh udah sedih empat. Hati-hati, kurang-kurangnya senang-senang, jangan berpikir, jangan stress. Oh enggak dokter, saya masih ketawa dulu. Saya bilang, oh gini. Saya mah gak mikir penyakit saya dok, saya mikir negara. Oh berat ya. Oh ya, ini ada posisinya Nye Elma juga nih. Soal mama ya, memang kan sempat di diagnosa kanker ya. Sudah diangkat, tapi mama, oh gitu harus kemo, tapi mama gak mau. Iya, saya tuh bantel waktu saya operasi penyakit darah, udah 12 tahun yang lalu. Kepada dokter, ini kamu harus dikemo, soalnya ini danas katanya. Aduh, saya mikir. Saya gak pernah kemo, akhirnya tuh bantel aja tuh kemo. Kalau ada obatnya, obat aja, dikasih obat. Saya gak juga saya makan gitu, makanya bantel. Akhirnya sekarang udah 2 tahun ini saya kenal lagi. Oh, muncul lagi itu. Muncul lagi. Terus jadi gimana sekarang? Sekarang udah gak dikemo juga? Enggak, gak bisa. Terapi-terapi kemo tuh obat, obat dicoba juga, tapi ya belum ada hasil. Soalnya pernah minum dia dikemo sekali, pingsannya 3 hari, Shay. Jadi dia gak kuat, Shay. Jadi mendingan mama menjalani kehidupan lebih berkualitas aja gitu ya. Kadang-kadang saya sama anak-anak, anak-anak udah bingung semua nih. Ayo, pokoknya mama harus semangat nih. Jadi berganti-gantian mereka mau bawa kemas saya. Udah lah, saya bilang, nanti mau baju aja. Pokoknya ajal di tangan Allah deh. Anak-anak gak suka, udah. Yang penting kita berusaha, Allah yang menentukan. Jadi kita lagi semangat ngobatin, tapi mamanya males-malesan gitu. Makanya kemarin aku marahin. Udah berobat kesini, udah sampe tempatnya, udah sekali aja gitu. Gitu, dia suka gak mau ngeberatin anak. Katanya, padahal aku bilang, ma, apa yang dikeluarkan anak itu pasti akan menjadi lebih banyak pahalanya. Jadi jangan stop pahala kita untuk mama. Ternyata aku gituin aja, aku tegesin gitu kan. Jadi semamanya gak enak, anak-anak berat. Enggak ada yang berat buat mama, aku bilang gitu. Baru dia mau gitu, mam, bener gak mau ngeberatin anak. Ya, nama orang tua ya, walaupun anak punya duit, upamanya ya, terpandang orang tua tuh merasa wazir. Kalo duitnya gak-enggak, keluar gitu. Tapi buat kesehatan gitu. Mas sebenarnya tuh satu itu, sama takut juga ya. Pengobatannya tuh kan panjang juga. Iya, takut udah keluar uang banyak-banyak. Akhirnya gak ada hasil juga. Karena aku pikirnya kesana, namanya kanker. Kata orang-orang, oh kanker itu udah gak ada obatnya. Kata gini, ini, ini, ini. Kata gini, kata gini gitu. Tapi saya, walaupun dengar gitu ya, ah cuek aja lah. Yang penting kita semangat. Menteri kita happy gitu aja. Jadi 12 tahun yang lalu pernah kena, sudah diangkat. Terus yaudah tuh, mama gak minum obat gak apa? Enggak. Happy aja? Iya. Mana-mana, dengan malu setir mobil, apaku, mana-mana. Tetap aja, walaupun udah habis, habis di operasi. 10 hari habis operasi, udah cuek aja gitu. Jalan lagi? Jalan. Sekarang dia masih ngurusin ya, ya, Sam. Masih ngurus anak yatim, bandi jompo. Pokoknya keliling-keliling nanti kalau misalnya ada bencana alam. Dia nomor 1, tunggu-mumpulin temen-temen. Mungkin disitulah Allah kasih saya sehat ya, walaupun sakit kali gitu. Tapi kalau selama bisa melakukan apapun yang bermanfaat, lakukan. Gitu ya. Ayu totip.